Penambahan kasus COVID-19 di Indonesia terus melonjak, bahkan kini total kasus mencapai lebih dari 100 ribu. Dan warga diimbau untuk waspada dan patuh protokol kesehatan mengingat puncak pandemi COVID-19 di Indonesia belum dapat diprediksi. Kasus COVID-19 di Indonesia terus melonjak tajam. Data terbaru laman resmi penanganan COVID-19 menyatakan, kasus konfirmasi positif melampaui 100 ribu. Per 27 Juli, pertambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 1.500 kasus. Dengan pertambahan ini, total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 100.303 kasus. Dengan jumlah total kasus menembus angka lebih dari 100 ribu, Indonesia kini menempatkan urutan pertama di antara negara-negara ASEAN. Dan urutan keempat di antara negara-negara ASEAN, di bawah India, Pakistan, dan Bangladesh. Rekor sebaran kasus COVID-19 tertinggi masih dipegang oleh Provinsi Jawa Timur. Diikuti dengan DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Indonesia, bangsa Indonesia mencapai angka yang secara psikologis cukup berarti, yaitu 100 ribu. Dan ini mengingatkan semua pihak bahwa Indonesia masih dalam kondisi krisis. Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, menyatakan meski peningkatan kasus COVID-19 terus melonjak tajam, namun belum diketahui kapan Indonesia akan mencapai masa puncaknya. Ini dikarenakan pertambahan kasus di tiap wilayah relatif berbeda. Kenapa Indonesia belum sampai puncak? Ya sampai hari ini kita juga belum tahu kapan puncaknya akan tiba. Karena melihat perkembangan, ada daerah yang terjadi penurunan dan juga ada daerah yang mengalami peningkatan. Dan ini fluktuatif. Setiap hari kasusnya juga kita lihat berbeda-beda. Seluruh komponen masyarakat harus sadar bahwa ini bukan konspirasi, bahwa ini bukan rekayasa. Sudah sepatutnya pertambahan kasus positif mencapai total 100 ribu lebih menjadi lampu merah bagi seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan pada protokol kesehatan. Menjaga jarak fisik, mencuci tangan dan mengenakan masker menjadi prosedur wajib yang harus dijalankan jika ingin aman beraktivitas di tengah pandemi. Tim Liputan AI News melaporkan.